Jadi kabarnya itu sebarang saya lagi di acara awal-awal kemudian yang mengabarkan awalnya itu di pantau pindah. Jadi saya lagi ngerti pulau rumah, jadi setelah 12 malam di pantau pindah ngabarin, oh ini dimana kak Anjirku. Bisa gak kalau lagi tergurung tidur? Saya bilang berhenti, kenapa kak? Coba berhenti dulu, berhenti. Saya berhenti mobil. Terus dibilang, tenang ya, dalam keajaran tenang ya. Tenang, kita tenang. Emang ada apa? Saya berhenti. Tau gak, pagi, pagi, pagi. Nami, kayak gitu. Serius? Bercanda ya? Masih bercanda? Enggak, ini dihubungin satu pun. Enggak ada yang ganti, yang aktif mainponnya. Ya udah tutup, teman-teman. Tau pun WA gak aktif. Saya tahu kan gak aktif. Terus, saya terpengarik, kak Iman Bapak datang. Gak aktif, gitu. Ya li, semua pada kena kembang kami. Katanya gitu. Itu bangunnya memang di pinggir laut. Ya udah, sekarang kita ambil baju. Ambil baju ke Herman, ambil baju kita ke sana. Karena rumah jauh, ini kan rumah bunda. Bunda saya di sini. Laki-laki kumpulnya rumah bunda aja di Kalimbatan. Agar kita kumpul di sini. Dari yang cuman berdua. Iman laki-laki dengan kami semua kumpul di sini. Ambil keputusan kalau saya gak kesana. Karena kan jalan ditutup. Gak bisa melalui itu. Jadi cowoknya ya. Abang Iman saya. Keluarga menjadi manis-manis. Dan laki-laki yang pergi kesana satu waktu gitu. Sampai disana memang mereka gak bisa melatih. Tapi gimana caranya gak tahu. Tiba-tiba memang mereka bisa masuk. Gak tahu dari Anpas sampai sekarang. Ternah ngerti. Dan ngirim mobil satu lagi. Karena memang kurang mobil. Itu evanplasi. Jum berapa ngerti penyeponya? Tadi apa lagi nyepir? Itu jam setengah. 12 malam. Tadi malam. Laki-laki. Nah. Emang gak ada alfiraftar. Jadi ngerasaknya gitu. Sebenarnya kan jadwal 7 bingung ini pur. Sabtu mingung selalu di luar kota. Jadi suami saya bilang gini. Ini Sabtu mingung. Kita gak pernah jalan. Gimana kok. Ketan dulu tuh. Ya anak-anak. Ketan di luar sekolah. Karena. Di sini kejadiannya. Satu keluarga. Semuanya tuh bawa istri. Gramatnya bawa istri. Komahisnya bawa istri. Cuma yang basis sama. Kalau misalnya gak bawa. Karena. Dari hari ini. Semuanya kejadian. Masih. Semuanya reak. Pun tanggal. Ini. Kosongin ya. Ketan-ketan semuanya. Masih tuh. Jadi. Gak bisa. Saya bilang gitu. Oh yaudah deh. Emang kemana. Saya bilang. Ada deh. Rahsia deh. Pas. Nyampe rumah. Dia bawa. Han kemana sih. Ketan-ketan suyu. Gak-gak. Dia ngomongin. Bahwa anak-anak. Dia sekarang kan di laut. Dia ngomong gitu. Gak bisa Han ya. Udah kan gak bisa. Tapi. Kenapannya. Selalu aja. Menawarin. Terus. Tiga hari. Tanggal itu. Menawarin. Itu gak. Dia memang berharap. Saya ikut sama anak-anak. Jadi. Ketan-ketan. Dia pengen bisa ikut. Saya betul. Tahan. Aku gak bisa pergi. Aku. Karena. And by calling-in. Harus ada di dalam kota. Soalnya. Lagistik. Hidup. Ketan-ketan? Oh ya udah. Tapi hari pas dia bergerak. Dia nanya. Tuh beneran gak mau ikut. Dia kayak. Memang lukis gitu. Terus. Entah kenapa. Jadi hari kamis itu. Kita sehari tuh. Semangai umpul keluarga. Jadi. Ketan-ketan. Saya ngomong. Kamu sayang. Ketan-ketan. Biar sama anak-anak. Ada atas. Mua bergerak. Udah. Mama lagi mau kerja. Jalan yuk. Satu keluarga. Ketan-ketan. Tahan-tahan. Dia pergi ke mall, habisin waktu cuma makan, go, sampe malapun juga cuma ngokrol, banget Semuanya, ya, anak keluarga. Memang gue enggak cuma sama-sama Sampai terakhir, emang akan aneh. Dia enggak pernah mau bikin air jahat Dia bilang, pun gue bikin air jahat, gue enggak enggak enak di badan Pun pengen tidur, pengen selesai yuk, kita beli Terus pas tidur pun, mending kita tidur yuk, gak usah main handphone lagi, ketidur Dan besoknya pas jamu beratkan, hari Kamis dia beratkan Dia kan harus main di BSD dulu, mampu di BSD Jadi dia bilang, kan enggak pulang lagi ya, lagi langsung di BSD Dari BSD, saik kereta, langsung tetapi, lesung, anak-anak semuanya Jadi dia minta ikin, dia mandi Tidak dia mandi, dia enggak pernah, maksudnya kalau pergi kemana yang pilih tangan, pilih kening, udah tinggal, dia peluk banget Dia peluk banget Dia peluk banget Dia peluk Dia peluk Terus aja ini Kan, kok temen si wangi, kayak jangan gitu Besanya tuh enggak ada kolokok, enggak enak tau Peluk-peluk lokok Terus dia cium, dia peluk Kan, bukan setangan Itu Kenapa dia suka setangan tadi, dia cium Dia ngomong, nanti jadi pasangan gak ada, ayah mau kemana Anak-anak pada mau makan lebih kini, yaudah Nanti perti aja ya, walaupun gak ada hati Pas dia di tempat ini, dia masih aktif Masih yang aktif, karena juga Dia ngobrol, bercandaan, semuanya kan, itu memang udah atif Jadi semalam pas dia bilang, Kak Erman itu masih ada tanda selama Kayak udah mirah, itu udah ada lagi Jadi memang, penjadiannya itu udah, udah Padahal Ada pesan-pesan gak sih? Pesan terakhir Tentangan anak-anak keluar saja Jadi, dia tuh sebulan itu kayak menyelesaikan apa yang harus diselesaikan di rumah Jadi, kan penerimaan murid baru untuk sekolah ASG Dia cuma bilang, nanti hukunya harus di rumah lagi ya Ini bagus anggamanya, ini bagus untuk anak-anak Sambil dia ngomong, tuh Pokoknya hukunya hukunya, ya anak pertama sekolah sini, ya Nah, terus dia nanti di rumah harus Kemudian dia ngelesaikan apa yang harus diselesaikan ke bulan itu Jadi, pas dia pergi itu kayak yang udah terselesaikan Apa yang harus diselesaikan, gitu Sekolah-sekolah, anak-anak keluar gitu? Jadi, sekolah diri, ada anak-anak keluar, Memang sekolah-sekolahnya anak-anak keluar, Anak-anak juga untuk anak-anak keluar yang rentinya Jadi, dia pengennya anak-anak harus diselesaikan Nah, jangan Pada yang satu, apakah nggak ada WA atau berhubungan? Nah, itu dia Jadi, kita intens dua hari itu Intens banget, tapi kita kenapa WA itu nggak dibanggar Walaupun, iya, walaupun itu belum kejadian Saya kasih, kadang kita nggak ada ribut atau apa Nggak tahu kenapa dia kayak mengutuskan komunikasi Biar saya tuh kayak tambah dan bisa Karena itu ternyata menang kemalang, gitu Jadi, saya videoin anak-anak Dia cuma baca doang Jadi, itu kosong, baca doang Saya juga nggak video-video Dan saya juga nggak nanya Kenapa nggak baca? Cuma, saya bikin, oh, dia lagi ribut Saya juga lagi ribut buat anak-anak keluar Jadi, yaudah, saya diep aja Jadi, pas malam itu, dia Kenapa gantung ya? Jadi, dia juga nggak bales Itu sampai sekarang tuh tanya-tanya buat saya Dibaca, tapi nggak dibalas Tentang bibutnya, nggak dibalas Tentang bibutnya masnya umat Sebagai seorang suami Dan sebagai seorang ayah Jadi, dia baik banget Untuk anak-anak saya banget Tentang menjawab Walaupun di sini saya juga Tidak ada syuting juga Tetap masalah rumah, masalah anak Dia tuh nggak bertanggung jawab Jadi, dia tuh berpikir bahwa Saya kerja mengejar cita-cita saya Kalau dia kerja Untuk menghidupkan rumah tangga Untuk membiayai rumah tangga Tapi kalau saya syuting itu Bukan untuk membiayai rumah tangga Jadi, memang dari dulu Saya mau mempunyai Ya, udah, udah Dia kasih kebebasan, kepercayaan Jadi, pagi-pagi Tiba-tiba Tari malem Kita udah lihat foto kita Draftnya Kak Bani Saya udah lihat Saya nggak mau publis Tentang itu Saya lihat Kak Bani Mampu pakai baju itu Tunasanya tercukup Tapi bajunya sama tercih Tapi saya nggak membocorkan ke siapapun Cuma ke istrinya Istrinya Sampai saya bilang Mungkin ini masih kolak Pasti ada kebutuhan sama Saya bilang Jangan dulu Sedih Jangan dulu shop Saya bilang gitu kan Terus, sudah gitu Tiba-tiba subuh Masih komunikasi Itu belum tentu Bani Tiba-tiba pagi Yang Ivan masukin ke Instagram Ivan tepon saya Saya sampai yang pengaturan Ah, ini nggak balik Kan jadi saya kayak nggak mungkin Diterima dari Kak Ivan Lalu saya tepon Kak Ivan keren Uli Mereka, Irma Mereka, Irma Semua yang belum ditemukan itu Kak Andi Ujangku Kak Irma Belum ditemukan Kata-kir Coba minta doa dari semuanya Terus saya nanya istrinya Dilan kayak mana Kak? Dilan nggak ada kabar Karena pas Manggung Dilan jingklah krisis Dilan dulu Kan air laut kayak gini ya Dilan dulu kena Baru Manggung Yang ngomong Kita itu dengan Berapa detik doang Itu kebawa Manggungnya kebawa Keseret itu semuanya Jadi saya lihat di video itu Emang Kak Bani itu Keberatan gitar Sama Kak Mujit Mujit kelilit Atau apa Dia nggak bisa lepasi Kalau firastik saya Saya mau lebar Lihat rekaman itu Kalau Ivan kan cuma Maik doa Dia bisa bergantung Dengan beskri yang ada disini Mbak Tanya Ditemukan 3 jam yang lalu Ditemukan gitu Kak Iban saya udah temukan Kemudian Lepon pertama Saya kan Telepon bawa balik Sampingkan Kak Iban Mereka udah nyatu Dari Kak Iban 17 Kak Iban 17 Kak Iban 17 Setelah Temen-temen dekat Sudah nyatu Di lokasi Ada yang ngomong Kak Iban Sudah nyata Mas akhir Dia bilang Kak Iban HPN Sudah nggak ada lagi Cuma Mereka masih nggak percaya Kalau belum lihat langsung Jadi dia nggak mau nyakit ke saya Tapi saya tahu Dia ngomong Uli Beritanya Nanti guru Kita disana Kita lihat Sebalik saya dikabarin Ternyata Pas udah dilihat Kak Iban 17 Dikabarin Kumpung saya Sudah sore semua Tadi saya di bandung Dia Kumpungnya Cuma pegangin Ya saya gimana Pasti sekarang Kasih Minta izin, kalau boleh Kak Eman nggak ada lagi, bayarnya di sini. Sebelum saya kasih temati ya, saya bilang, Papa ngomongin gitu kan Kak Eman belum tahu kabarnya. Udah, Papa minta izin. Sebelum ketahu, biasa, enak. Saya bilang, Papa, mau dikasih sama Kak Eman, saya bilang, Papa, dimanapun, saya menima kami, meniklas. Mbak, anak-anak?